Intro Ada yang heboh tak biasa mewarnai lokasi syuting sinetron Madun pekan ini Bagaimana tidak jika biasanya sinetron Madun didominasi oleh para pemain remaja pria yang jago sepak bola Kini sinetron yang dibintangi oleh Yusuf Mahardika tersebut kedatangan bintang tamu cantik Kassandra atau yang akrab di Sapa Kesi Sontak saja konon lokasi syuting pun jadi heboh berusaha mencuri perhatian Kesi Pemandangan seperti inilah yang terekam oleh kamera tim Waswas saat berkunjung ke lokasi syuting sinetron Madun hari Senin kemarin Arief Fadila salah satu pemain Madun mendadak muncul dan menggoda Kesi di tengah wawancara Uniknya seolah meminta perlindungan dari Randy Martin, Kesi pun bergerak menghindari Arief dan mendatangi Randy yang tengah makan siang di tengah break syuting berikut ini Aku lagi guest starring sama Randy, aku sebagai Rain dan Randy ya sebagai Fahri So, kayaknya Randy lagi makan so Yuk Halo Wah, Randy Wah, apa kabar bro Oh, no Wee, lagi makan ya Lagi makan ya Wee, gila enak banget tuh kayaknya Hai, jadi hari ini syuting Madun hari kedua ya Nih, hari ketiga Sama Arief udah cukup kenal sebelumnya jadi emang dia emang suka bercanda jadi lucu-lucuan aja sih sebenernya Emang Kesi juga cerita, eh waktu aku mampir nyamperin Kak Chiyo ada ketemu tuh si Arief, wah si Arief iya dia ngaku-ngaku kamu loh Randy gitu-gitu Jadi lucu-lucuan aja jadi pas kemarin hari pertama syuting ketemu kan langsung lawan timnya dia jadi wah Arief apa kabar gitu jadi lucu, seru, seru, seru Ya, tak banyak yang tahu bahwa rupanya Randy sudah lama kenal dengan Arief Padilla sebagai sesama pemain sinetron Tapi dipertemukan kembali dengan Arief dan kawan-kawan dalam sinetron Madun mengutas kisah tersendiri bagi Randy Pasalnya Randy sempat shock ketika harus menjalani akting bermain bola di lapangan yang menguras tenaga selama 7 jam lebih Tapi hebatnya, alih-alih mengeluh Randy justru menjalankan perannya sebagai Fahri bersama Kesi yang berperan sebagai Rain dengan senang hati Seru juga capek sih mungkin karena terkuras energinya Kita syuting main bola itu dari jam 10 pagi kurang lebih sampai jam 5 sore sampai matahari udah gak ada gitu Jadi hari pertama cukup kaget cukup agak capek melelahkan tapi hari kedua udah mulai biasa Jadi makin enjoy dan pengalaman baru juga jadi seneng ngelakuinnya Sama Randy waktu itu main bola ceritanya adegan-adegan itu kan di lapangan main bola Ya, aduh-aduh bola kan dan sama Cassandra tadi ceritanya nonton bareng pertandingan gitu Actingnya sih mereka tuh berdua tuh apalagi nanti ada adegan pelukan kan itu disitu itu ini banget Maksudnya pelukannya tuh kayak enak aja gitu ngeliatnya kita seneng aja gitu ngeliatnya gitu Kodong kalo mereka lagi ngobrol berdua kita ledekin Cie 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 pacaran nih gitu kita gituin aja Ini salah satunya sih si Arief yang pengen-pengen kayak Randy Martin Randy Martin KW Randy Martin KW 50 punya lu Kita salah tingkah semua sebenernya Dia yang masuk tuh kita salah tingkah semua jadi kayak Wah Cassie main disini nih main disini nih kayak gitu Jadi kayak apa sih anak-anak tuh yang tadinya bercandaannya pada nyablak Pas dia lewat apa gimana jadi kayak sok ganteng semua gitu Uniknya seolah tak mau menyerah Arief Fadila yang sempat berada di ruangan lain untuk syuting Ternyata kembali lagi untuk mengejar Cassie Tingkah Arief ini sontak membuat Cassie terkejut malu-malu Pasalnya ada Randy di sebelahnya Cassie pun semakin dibuat tersipu dengan tingkah Arief Ketika Arief mulai melancarkan rayuannya telak-telak di hadapan Randy Martin yang konon Tengah menjalin cinta diam-diam dengan Cassie berikut ini Oh my god dengih apa Aku gak cuma ngefans tapi aku juga punya rasa cinta Wih sih gila Mantap banget tuh dia Eh gue cedung jawin orangnya Kalau Randy kan enggak setengah-setengah Dia kalau ditanya apa ya sahabatan Korban impotainment Jadi dia ngerti kayak ngikutin ceritanya Berarti lu ngikutin juga perjalanan Ngikutin gue karena sinis juga Oh iya betul-betul Marah Marah Ya Arief Fadila memang dikabarkan sudah lama memendam rasa kepada Cassie Sinyal-sinyal pendekatan cinta Arief bahkan sempat terlihat Ketika untuk pertama kalinya Cassie bertandang ke lokasi syuting Madun Mengantarkan pizza makanan favorit Tisio Manasero sang sepupu ke lokasi syuting Kala itu Arief paling getol menggoda dan berusaha mendekati Cassie Dan kini ketika Cassie ikut bermain dalam sinetron Madun Mungkinkah Arief Fadila berusaha mencari kesempatan untuk mendekati Cassie Yang belum memiliki status hubungan yang jelas dengan Randy Martin T yen get you yo 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 Tidak, gak, gak Ini bisa, bisa Harip tuh gue, sebenernya kayak Harip tuh suka sama kamu Tidak, gini loh Dari kemarin, kemarin Kan dia saling, kayak Sandra yang mainirin Sepupu gue udah bilang kayak Kenalin, kenalin Kalo sepupuan Kenapa gak mau suapin Ya kalo sepupuan ngapain suapin Gue punya tangan Yaudah, sekarang gak mau kasih kan Ya kalo ke dia, ke Sandra Just don't give it nice, just throw it at the place Gue terus masuk Randy sama Casey di sinetron Madun Ya gimana ya Jadi kayak kebetulan gitu gitu loh Kemarin-kemarin gue sempet ngecengin dia Eh tiba-tiba masuk dia gitu jadi Buat gue ah Gila gak nyangka aja gitu Setelah ini, was-was masih Mengulik teka-teki kisah cinta tanpa kejelasan Casey dan Randy Martin Ketika didesak oleh Arief Fadila Untuk bertanding siapa yang paling jago merayu Dan dipilih Casey? Benarkah Randy jadi terdesak cemburu Sehingga akhirnya Resmi menyatakan perasaan Tonton terus, was-was Kami akan kembali setelah yang satu ini Kamu kan pinter bahasa Inggris Iya Artinya Bahasa Inggrisnya Aku sayang kamu apa? Maksudnya tau ya Maksudnya tau ya Maksudnya tau Maksudnya tau Jawab dong Ken Jawab dong Maksudnya tau Maksudnya tau Maksudnya tau Maksudnya tau